selamat menikmati atau sistem pengendali tubuh metabolisme dan sirkulasi hemostatis pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil homeo atau sama yaitu statis menetap cairan tubuh merupakan sarana untuk mentransport zat makanan dan metabolisme, membawa makanan nutrien mulai dari proses aborsi mendistribusikan sampai ke tingkat intraseluler sekitar 60% tubuh manusia adalah cairan cairan yang terdapat dalam sel tersebut cairan intraseluler sekitar 1.3 cairan terdapat di luar sel dan dinamakan calon ekstraseluler yaitu terdiri atas cairan intersial dan cairan intravaskular cairan yang ada dalam tubuh manusia yaitu menjadi satu cairan ekstrakuler cairan intraseluler 67% sistem tubuh dan hemostatis salah satu faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara hemostatis salah satu faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara hemostatis yaitu satu konsentrasi molekul zat-zat gizi kedua suhu tiga volume dan tekanan untuk menjaga hemostatis diperlukan aktivitas berbagai sistem tubuh ada 11 sistem tubuh utama yang menyumbang hemostatis yaitu salah satunya sistem sirkulasi salah satu sistem yang menyumbang homeostatis selanjutnya yaitu organisasi sel tubuh manusia terdiri atas empat tingkat organisasi yaitu organisasi tingkat sel jaringan organ dan sistem organ organisasi tubuh manusia tingkat kimia sel jaringan organ dan sistem organ keterangannya yaitu ada ion molekul makromolekul organel sel jaringan organ dan sistem organ salah satu fungsi dasar sel yaitu mendapatkan makanan dan oksigen dari lingkungan di sekitar sel mengontrol perubahan ekstrim zat yang ada di dalam dan di luar sel melakukan reproduksi bagian-bagian sel itu meliputi satu dinding sel atau selaput sel dua protoplasma tiga inti sel jaringan dasar tubuh yaitu jaringan epitel jaringan pengikat selanjutnya saya disini akan menjelaskan tentang sistem integumen di dalam itu yaitu ada kulit kulit adalah organ tubuh yang terletak pada luar terletak paling luar dan membatasi dari lingkungan kulit merupakan organ esential dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan struktur kulit sangat kompleks elastis dan sensitif serta bervariasi pada keadaan iklim umur seks ras dan lokasi tubuh struktur kulit tersusun tiga lapisan utama yaitu lapisan epidermis lapisan dermis lapisan subkutis atau subdermis epidermis terdiri dari stratum corneum stratum lucidum stratum granulosum stratum spinosum dan stratum basalis epidermis tersusun atas lapisan tanduk atau lapisan corneum dan lapisan malpigi lapisan corneum merupakan lapisan kulit mati yang terdapat ngelupas dan digantikan oleh sel-sel baru disini ada dermis yaitu lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa padat dengan elemen seluler kelenjar dan rambut sebagai adnexa kulit dermisi terdari satu pars papilaris yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis berujung tersebut saraf dan pembuluh darah yang kedua ada pars reticularis yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis dasar lapisan dermis ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat kondrotin sulfat dan sel-sel fibroplas yaitu selanjutnya ada pembuluh darah lapisan dermis sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit baik vitamin oksigen maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit selain itu pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau dilatasi pembuluh darah lapisan subkutan lapisan ini merupakan kelanjutan dermis terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya sel lemak merupakan sel bulan dan besar yaitu selanjutnya ada kelenjar pada kulit terdapat di bagian dermis terdiri atas kelenjar kering dan kelenjar sebasea maaf kelenjar keringan kelenjar keringat glandula sudorifera ada dua yaitu kelenjar air cream yang kecil-kecil terletak di dangkal dermis dan kelenjar aporkin yang lebih besar terletak lebih dalam struktur kulit berdasarkan ketebalannya kulit dibadakan menjadi dua yaitu kulit tipis dan kulit tebal kulit tipis yaitu kulit yang menutupi bagian besar permukaan tubuh dan kulit tebal menutupi telapak tangan dan kaki kelenjar keringat merupakan bagian dari fungsi ekstresi dan termoregulasi atau pengaturan panas tubuh serta mengandung air elektrolit garam sisa-sisa karbohidrat glukosa protein dan asam melaktat derajat keasaman keringat berkisar antara 4,0 sampai 6,8 mekanisme termoregulasi yaitu ada hipotalamus menjadi panas lalu menjadi kelenjar keringat aktif fasodilatasi PD kapilar sekresi air dan sisa metabolis meningkat lalu penguapan lalu suhu turun kelenjar palit yaitu terletak di seluruh permukaan kulit manusia kecuali tapak tangan dan kaki kelenjar ceruminose terdapat pada telinga luar dimana kelenjar keringat berubah menjadi kelenjar ceruminose selanjutnya disini ada warna kulit penentu dasar warna kulit kuantitas melanin yang tersimpan di dalam sel epidermis selanjutnya ada kuku kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk stratum corneum yang menebal lalu ada rambut rambut terdiri di atas akar rambut bagian yang terbenam batang rambut bagian yang di luar kulit otot penegak rambut yaitu suatu otot penegak muskulus erector pili yang menghubungkan akar rambut dengan papilla dermis akan berkontraksi saat kedinginan atau merasa tokut fisiologi kulit fungsi proteksi gangguan fisik dan mekanik dengan adanya bantalan lemak subkutis fungsi fungsi ekspresi emosi yaitu kegembiraan dapat dinyatakan oleh otot kulit muka yang relaksasi tersenyum kesedihan yaitu diutarakan oleh kelenjaran air mata yang menetriskan air mata ketegangan dengan otot kulit dan kelenjaran keringat ketakutan kontraksi pembulu darah kapilla kulit sehingga kulit menjadi pucat selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang sistem muskulose letal sistem muskulose letal yaitu otot maskel jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan rangka atau skeletal bagian tubuh yang terdiri tulang sendi dan tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi fungsi sistem rangka yaitu penyangga berdiri tubuh tempat melekatnya ligamen-ligamen otot jaringan lunak dan organ penyimpan mineral atau kalsimen fosfat dan lipid yellow marrow produksi sel adalah red marrow pelindung yaitu membentuk rongga melendingi organ yang halus dan lunak penggarak yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergelak adanya persendian tulang tersusun atas yaitu osteoblast sel tulang muda yang membentuk osteocid osteocid sel sel tulang lewasa osteoprogenator merupakan sel khusus osteoclast merupakan sel yang berkembang dari monosid dan terdapat di sekitar permukaan tulang rangka appendicular yaitu ada tulang lengan atas tulang pengumpil tulang hasta tulang pergelangan tangan tulang telapak tangan tulang jari tangan yaitu tulang anggota gerak atas kalau tulang anggota gerak bawah yaitu tulang pahat tulang tempurung lutut tulang betis tulang kering dan tulang pergelangan kaki tulang telapak kaki dan tulang jari kaki sendi yaitu umumnya ada tiga macam pasendian yaitu sendi gerak diartrosis sendi kaku amiviar amiviar dan sendi mati sinatrosis gangguan pada rangka yaitu fraktura rakitis tulang yang mengalami osteoporosis tulang normal skoliosis kifosis dan lordosis otot yaitu 40% fungsi gerakan voluntar dan mendagangkan tubuh otot bersifat elastis dan dapat diregangkan jenis-jenis otot yaitu otot polos otot rangka dan otot jantung selanjutnya yaitu sistem sarap sekumpulan sel-sel sarap atau neuron yang berfungsi menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh sistem-sistem sarap terbagi menjadi dua yaitu satu sistem sarap pusat central nervous system atau CNS kedua sistem sarap perifer atau peripheral nervous system atau PNS fungsi sarap bagian-bagian sel sarap memiliki fungsi yang berbeda yaitu serabut saraf dendrit yang mengantarkan rangsang impuls dari luar sel sarap menuju ke sel badan sarap badan sel sarap tempat metabolisme sel sarap serabut saraf akson neolit mengantarkan rangsang impuls dari badan sel sarap menuju keluar ke badan sel sarap keempat persambungan sinapsis yaitu tempat pertemuan ujung akson sel sarap dengan ujung dendrit sel sarap lainnya sehingga merupakan tempat perpindahan impuls menuju sel sarap lainnya selanjutnya yaitu ada otak otak dibagi menjadi enam divisi utama yaitu cerebrum diosephalon cerebrum midbrain ponce dan medula oblongata otak terdiri dari otak kecil otak besar otak tengah jembatan farol dan sum-sum sambung selanjutnya ada sarap otonom definisi sistem sarap yaitu sistem sarap bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh baik melalui fungsi somatik sadar dan otonom tidak sadar sistem sarap tersusun dari jutaan serabut sel sarap neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas fas sukulum neuron adalah komponen utama dalam sistem sarap fungsi sistem sarap yaitu menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui aferens sensory pathway mengkomunikasikan informasi antara sistem sarap perifer dan sistem sarap pusat mengolah informasi yang diterima baik di tingkat sarap refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat untuk situasi yang dihadapi menghantarkan informasi secara melalui aferens pathway motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan sarap parasimpatis yaitu mendominasi pada situasi yang tenang dan santai dan mendorong aktivitas untuk memelihara tubuh misalnya pencanaan distilasikan dengan rest and digest sarap parasimpatis yaitu mengecilkan pupil mata melambatkan detak jantung menambah sekresi saliva mempersempit saluran pipa udara dan lain-lain aktivitasnya bertolak dengan sarap simpatis sarap simpatis mendominasi pada keadaan darurat atau penuh stres dan mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik yang berat distilakan dengan fight or flight aktivitas sarap simpatis yaitu hampir semua organ dikontrol sarap simpatis melalui kontrol pembuluh darah melabarkan pupil mata mengurangi saliva menaikkan detak jantung melabarkan rongga udara memperbaiki penafasan dan lain-lain sistem sarap somatik terdiri dari akson neuron motorik yang berasal dari kordas spinalis dan berakhir di otok rangka aset tilkolin yang dikeluarkan dari neuron motorik meraksan kontraksi otot neuron motorik adalah jalur bersama terakhir yang digunakan oleh berbagai daerah di SSP untuk melaksanakan kontrol atas aktivitas otot rangka yang terakhir adalah sistem endokrin mengatur fungsi metabolisme tubuh fungsi pertumbuhan reproduksi pencernaan laku dan homeostatis hormon merupakan senyawa kimia berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau meningkatkan proses metabolisme tubuh tempat pembentukan hormon yaitu kelenjar tiroid kelenjar paratiroid hipofisis epifisis timus pulau langer hands pancreas kelenjar ada ginjal sel sel lading buah zakar atau testes ovarium placenta pada wanita hamil hormon berdasarkan kelarutannya yaitu hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida mis insulin alukagon hormon adrenocortico tropic acth dan astrin katakolamin mis dopamin norepinephrine epinephrine hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid mis estrogen prosgesteron testosteron alukocortiroid aldosteron dan tironin klasifikasi kelenjar berdasarkan aktivitasnya kelenjar yang bekerja sepanjang masa kelenjar yang bekerjanya mulai masa tertentu kelenjar yang bekerja sampai pada masa tertentu berdasarkan letaknya kelenjar hipopis dan pituitari di dasar cerebrum di bawah hipotamalus talamus kelenjar pineal epipis di cerebrum kelenjar tiroid di daerah neher kelenjar paratiroid di dekat kelenjar tiroid kelenjar kelamin yaitu ovarium di rongga perut testis di rongga di rongga perut bawah sekian dari video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati